Untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, pemerintah harus ikut berperan menekan ekonomi biaya tinggi. Menurut pendiri Lipo Group, Mohtar Yadi, dalam komponen biaya produksi, sebagian besar berkaitan dengan pemerintah. Selain menyinggung masalah ekonomi biaya tinggi dalam diskusi dengan jajaran redaksi Berita 1 Media Holdings, Mohtar Yadi juga mengulas masalah rasio utang negara. Kita tahu bahwa Toyota mempunyai pabrik di Cikara, di Karawan. Dia harus membeli pelat baja dari Ciligon. Dan jalanannya itu padat, terpaksa, perangkatan itu harus malam. Dan ini adalah biaya pengangkutan itu mahal. Ya, itu menjadi mahal. Sebagian besar, spare part itu didatangkan dari luar negeri. Melalui pelabuhan Tanjung Priuk. And then, Tanjung Priuk itu kapal tidak bisa langsung sender, itu antri. Itu kena demorage. Itu mahal. Sudah dibongkar. Nah, dua nanya. Kalau you tidak ada sesuatu pengertian, ya saya tinggalkan you, gak bisa keluar. Biaya tambahan. Sudah selesai. Itu namanya apa, pelindu dua atau apa ya. Itu pengangkutan keluar, gak bisa orang luar. Bahkan kereta api yang masuk sana dilarang masuk. Itu agak aneh Indonesia itu. Inilah yang namanya, namanya apa, high cost economy. Ini yang membuat produksi Indonesia itu tidak kompetitif. Dan oleh karena itu, pabrik yang ada di Cikarang sana, dia tahu bahwa kalau masuk bahan baku itu adalah takes time. Jadi untuk menjamin bahwa barang itu, produksi itu lancar, maka bahan bakunya ini, dia harus sedia tiga bulan di sini. Kalau tidak, nanti bisa, apa, bisa kacau. Dan bayangkan, bahan bakunya itu disimpan sana tiga bulan, berapa uang itu mengendep di sana, itu dia harus bayar bunga berapa banyak, itu kepada perbankan. Ini high cost economy. Maka dengan demikian, di dalam komponen cost of production ini ada sebelas macam. Hanya tiga macam itu adalah urusan perusahaan, yang delapan macam ini adalah urusan pemerintah. Jadi kalau kita cerita bahwa Indonesia harus efisiensi dan sebagainya, pejabat pemerintah selalu mengatakan ini, eh, swasta ini harus meningkatkan efisiensi. Sebetulnya adalah tanya diri saya sendiri, you sudah belum. Ini semua high cost economy adalah pemerintah, meningkatkan suatu efisiensi, kompetisi, dan sebagainya ini. Sebetulnya adalah begitu simple, sederhana. Mungkin kita semuanya masih ingat, dua bulan yang lalu berangkali, Pak Darwin Nasution mengatakan, kita masih aman, oleh karena pinjaman kita masih 26 persen atau 27 persen. Jadi kalau bahaya itu lebih dari 30 persen, betul nggak? Iya, Pak. Betul nggak? Dan memang ini adalah patokannya, 30 persen itu aman, lebih dari itu tidak aman, di bawah itu tidak aman. Kenapa Eropa 90 persen? Tapi oke-oke aja. Kenapa Amerika 100 persen sekian? Oke aja. Kenapa Jepang 230 persen? Oke aja. Kenapa Tiongkok 249 persen? Juga oke aja.